Perkenalkan nama saya Jessica Christine, nama saya Isabelin Kusuma, dengan nil 180305080. Penggaraman merupakan salah satu metode pengawetan bahan pangan dengan menambahkan garam pada konsentrasi tertentu yang kemudian dilanjutkan dengan pengeringan guna menghambat pertumbuhan mikroorganisme penggusuk serta menghambat metabolisme pada bahan pangan, sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk pangan. Pengawetan dengan metode penggaraman dapat dibedakan menjadi dua teknik, yakni penggaraman basah yang dilakukan dengan cara perendaman bahan pangan ke dalam melarutan garam, dan penggaraman kering yang dilakukan dengan cara melumuri garam pada bahan pangan. Metode penggaraman sering digunakan untuk mengawetkan ikan, yang dimana proses pengawetan ini dapat mempertahankan kualitas ikan, terutama protein yang terdapat pada ikan. Selain mempertahankan kualitas nutrisi ikan, pengawetan dengan menggunakan garam dinilai lebih sederhana dan secara ekonomis lebih murah. Tadapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami prinsip pengawetan dengan menggunakan garam dan dapat melakukan proses pengawetan bahan pangan dengan menggunakan garam. Tadapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu baskom, sendok makan, pisau, talenan, sarung tangan plastik, piring putih, loyang, dan juga timbangan. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ikan kembung sebanyak setengah kilo, dan juga garam kerosok sebanyak 100 gram. Prosedur praktikum dimulai dengan mencuci ikan kembung dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian dibersihkan insang dan isi perut dari ikan kembung. Kemudian disayat dan dibelah ikan kembung sehingga proses penggaraman akan berjalan lebih optimal. Ditimbang garam kerosok sebanyak 90 gram untuk melakukan proses penggaraman pertama pada ikan kembung. Kemudian dilumuri garam kerosok pada ikan kembung dan disusun dalam wadah selapis demi selapis. Kemudian disimpan dan difermentasi ikan kembung selama 7 hari. Setelah fermentasi selama 7 hari kemudian ikan kembung dikeluarkan dan dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah bersih, kemudian ikan kembung ditiriskan dan dicemur selama 24 jam. Kemudian untuk penggaraman kedua ditimbang garam kerosok sebanyak 10 gram. Kemudian dilumuri ikan kembung menggunakan garam kerosok selapis demi selapis. Kemudian difermentasikan lagi selama 7 hari sebelum dilakukan proses pengamatan secara visual dan juga organoleptik. Setelah dilakukan pengamatan secara visual digoreng ikan kembung untuk melakukan proses pengamatan secara organoleptik. Hasil data pengamatan organoleptik ikan kembung. Untuk penggaraman warna pada hari ke 0 3,6 aroma 2,8 tekstur 4. Hari ke 3, warna 4, aroma 3, tekstur 4. Hari ke 5, warna 4, aroma 3,4 tekstur 4. Hari ke 7, warna 3,6 aroma 3,4 rasa 3,8 tekstur 4. Pengamatan visual untuk ikan kembung kontrol. Hari ke 0, warna kecoklatan khas ikan kering beraroma khas ikan tekstur agak keras. Hari ke 3, warna kecoklatan khas ikan kering beraroma khas ikan tekstur agak keras. Hari ke 5, warna kecoklatan khas ikan kering beraroma khas ikan berkurang tekstur agak keras. Hari ketujuh warna kecoklatan khas ikan kering, beraroma khas ikan berkurang, tekstur agak keras Untuk penggaraman hari kenor warna agak kecoklatan pucat, beraroma khas ikan asin menyengat, tekstur keras Hari ketiga warna agak kecoklatan pucat, beraroma khas ikan asin menyengat, tekstur keras Hari kelima warna agak kecoklatan pucat, beraroma khas ikan asin, tekstur keras Hari ke-7 warna agak kecoklatan pucat beraroma khas ikan asin, memiliki rasa asin khas ikan asin, tekstur keras. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggaraman dapat memperpanjang masa simpan ikan gembu. Hal ini dikarenakan karakteristik garam yang dapat menurunkan aktivitas air, kerusakan akibat enzim, serta menghambat pertumbuhan bakteri busuk yang dapat mempengaruhi masa simpan pada ikan. Dari hasil yang didapatkan, dapat diketahui bahwa ikan kembung dengan perlakuan penggaraman menghasilkan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang lebih baik dibandingkan ikan kembung dengan perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan penggunaan garam pada pengawetan ikan kembung, dapat menyebabkan terjadinya oksidasi lemak, kerusakan protein dan vitamin, serta oksidasi pigment yang dapat mempengaruhi perubahan warna pada ikan. Untuk perubahan aroma, itu dikarenakan adanya proses fermentasi yang menghasilkan senyawa keton, aldehit, dan ester. Serta untuk rasa dan teksturnya, yang asin dan keras dikarenakan, garam meresap ke dalam daging ikan yang menyebabkan ikan menjadi asin dan menurunkan kadar air ikan sehingga teksturnya menjadi keras. Sekian praktikum kali ini, terima kasih.